Shalom, menjua-jua manbata gerina. Aku kuperkenalkan lebih diriku. Gelarku, Lois Justin Primsa Sembiring Meliala. Umurku, 14 tahun. Aku, Ibas, Runggun Paserempat, Klasis Pancur Batu Nari. Ope dengan kita menggi kata dibatah, mari redoros kita retoto, retoto kita. Allah Bapak yang bertata dalam kerejaan surga, terima kasih Bapak, terima kasih Ruh Kudus, atas berkat kenyataanmu, Bapak, sehingga itu masih berikan kesehatan, sehingga sampai pada hari ini, Bapak. Ya, Bapak, sebentar lagi kami akan mendengarkan firmanmu, Bapak. Kau berkatilah firmanmu yang akan kami dengar, Bapak. Semoga firmanmu yang akan kami dengar kali ini bisa kami laksanakan dalam kehidupan kami, Bapak. Begitu juga dengan yang akan memberitakan firmanmu, Bapak. Kau berkatilah, ya, Bapak. Kau berikan lagi kesabaran supaya dia bisa menyampaikan firmanmu dengan baik, Bapak. Ya, Bapak, ini saja doakan Bapak dan Nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi, Ogen Silib Ibas Wari Edah terbuat Ibas Jeremia Sadah, Ayat 5, 10 ayat waluh. Jeremia Sadah, Ayat 5, 10 ayat waluh. Baginda kata dibatah. Kepulongan yang akan kami dengarו dan bicara ke jenderaan. Kepulongan yang akan kami dengar inek untuk mengucapkan menjadi nabi. Jadi, saya mempunyai sebuah makanan yang satu jenderaan, Bapak, Tuhan. Saya berdoa dan melukan saya mempercari 한 EX putih. Sayakritkan padaku kepada Tuhan. Saya melihat saya, Tuhan bisa disampakkan mysir. Tapi bisa menyimp Gopam dan berdoa dan meninggak. Jadi, ibadah si ayat endai terbuat sebuah kisah dari seorang anak muda, si tergelam Jeremia. Jeremia mengambil seorang anak muda yang beli kudoni edah, saya mengambil dibata dia menjadi nabi yang bangsa-bangsa. Jeremia mengambil dibata untuk membeli kudoni edah, jadi sebelum dia menjadi nabi yang bangsa-bangsa, dia sempat menolak permintaan Tuhan, menjawab permintaan Tuhan. Bagaimana Jeremia mengambil Tuhan? Oh Tuhan, si Erdogan, laku itu juga melaksanakan kata, muda saya dengar aku, Jeremia. Jadi, nina Tuhan kah, ola kata kendu kamu dasa, tapi lawes lah ku bangsa-bangsa ku jagam tu suruh. Jadi, adik gobege nina dibata, git Jeremia endai, lawes ku bangsa-bangsa ku jagi suruh dibata. Jadi, di bahasa kisah endai, lit ke itenah dengan teman ta siwari endah. Em kap, aku dilahirkan untuk menjadi berkat. Aku dilahirkan untuk menjadi berkat. Em, artinya kita sebagai anak Tuhan dilahirkan harus bisa berguna bagi orang lain. Contohnya, membantu orang tua, menghargai teman, tidak melawan orang tua, jujur, suka membantu, rajin beribadah, dan rajin juga mengikuti acara-acara di gereja. Itulah arti berkat. Sama layaknya seperti garam dan terang dunia. Bagaimana garam dan terang dunia? Garam dan terang dunia, garam berfungsi sebagai bahan memasak. Tanpa garam, masakan terasnya akan menjadi hambar. Begitu juga dengan terang dunia. Tanpa terang, manusia tidak bisa melakukan aktivitas apa-apa seperti saat ini. Karena manusia akan merasa kegelapan. Begitu juga dengan kita. Kita anak muda, khususnya anak muda GBKP, harus bisa berguna bagi orang lain. Contohnya, jika kita melihat teman-teman, si Tandai bagailah si Tuhan ngasih kita, melakukan perbuatan salah. Kita harus berani menegur. Kita harus berani menegur olah kita mbiak. Sebab, ini bagi Jeremia daepe, awalnya ya biar. Tapi kainat Tuhan, olah kan biar. Sebab, aku gak Tuhan sih, enggong ngerana. Jadi, bagi dapai bagai. Adik Tuhan, enggong ngatakan, enggong merintahkan sesuatu lah bagai dalam hati kita. Tapi, kita ada terasa. Dalam pikiran talib, sebuah kegiat, sebuah tindakan disuruh. Diperintahkan oleh Rauh Kudus. Jadi, kita pun harus bisa melakukannya. Apa yang diperintahkan Rauh Kudus itu tadi. Seperti menegur teman kita yang salah itu tadi. Supaya dia tidak melakukan perbuatannya. Supaya dia tidak bisa melakukan perbuatannya lagi. Lagian juga kan kita anak muda. Kita anak muda harus berani. Harus berkarya. Harus bertanggung jawab. Bukan seperti anak muda seperti biasa yang kita lihat. Ada anak muda yang sudah narkoba. Sudah berandalan, balap liar. Melawan orang tua. Dan seperti yang lain-lainnya. Kita tidak boleh seperti itu. Karena anak muda harus berkarya, katanya tadi. Seperti yang dikatakan Bapak Pendiri Bangsa Kita pun. Berikan saya tiga pemuda, akan saya ubah Indonesia. Tapi berikan saya sepuluh pemuda, akan saya guncang dunia. Dari moto Bapak Pendiri Bangsa Kita ini tadi, kita berarti Bapak Pendiri Bangsa Kita ini sangat yakin. Betapa kuatnya, betapa dasyatnya kekuatan anak muda ketika dia bersatu. Kalau enggak, kenapa Bapak Pendiri Bangsa ini tidak memilih profesor. Orang yang lebih kuat daripada kita. Misalnya, contohnya seperti pejabat-pejabat. Mengapa dia tidak memilih, mengapa Bapak Pendiri Bangsa Kita ini tadi tidak memilih mereka. Karena Bapak Pendiri Bangsa Kita ini yakin betapa kuatnya kekuatan anak muda kalau dia bersatu. Jadi, kita pun seluruh anak muda, khususnya anak muda GPKP, harus bisa berguna bagi orang lain seperti tema kita hari ini. Jadi, kita anak muda GPKP, jangan pula kita yang berandara, kita juga yang berbuat salah. Kalau misalnya kita melihat orang yang berbuat salah, kita harus berani menegur. Jangan kita takut. Karena kalau kita takut, bisa saja manusia mengikuti perbuatan salah tersebut. Makanya, kita harus berani, kita harus bantai kejahatan. Supaya kehidupan masa kini itu berjalan dengan baik. Tidak ada kekerasan, kejahatan, kecabulan, dan lain-lainnya. Nah, kita pun anak muda, khususnya anak muda GPKP, harus bisa bersatu. Bersatu berarti kita harus rajin ke gereja, rajin PA, rajin mengikuti kegiatan-kegiatan di gereja. Seperti itu. Karena bagi Jeremia yang daik, muda denga, muda denga, panggil ngerana, mereka kala sentuhan, nasihatnya. Kita, anak muda GPKP, harus berani ngerana, mandi ninta, bapak, nanda, abang, kakak, krina. Ola kita biar. Sebab Jeremia yang daik, sempat menurut Tuhan, berbanding biar. Mudah sedengar, muda denga, muda denga, muda denga, muda denga, muda denga, muda denga, kata. Tapi, Tuhan, ola kamu biar, sebab aku kap ruskam, gunamunahikam. Aku kap Tuhan singgong ngerana. Berarti, kalau kita, kalau Tuhan sudah berbicara, kita tidak perlu takut. Kita berani. Dan pesan saya juga sebagai anak muda, kita harus bisa menegur perbuatan salah. Kita harus bisa membawa orang yang telah di jalan salah, kembali ke jalan yang benar. Itu pesan saya. Sekian, kata ini, kita tutup dengan doa. Alah Bapak yang bertatah dalam kerajaan surga, terima kasih Bapak, terima kasih Doh Kudus. Tahan tinting yang kami mengucapkan syukur kepada Amu Bapak. Bapak, karena atas berkerja penyertaanmu juga, kami masih bisa sehat sampai pada hari ini, Bapak. Ya, Bapak, kami baru saja mendengar firmanmu mengenai tentang anak muda, Bapak. Anak muda, anak muda gereja, Bapak, anak muda GBKP. Kuberkatilah kami, Bapak. Kuberkati kami, Bapak. Kuberkati kami, supaya kami selalu berada di jalan yang benar, Bapak. Dan, kuberkati juga, Bapak firmanmu yang baru saja kami dengar, bisa kami laksanakan, Bapak. Dalam kehidupan kami sehari-hari, Bapak. Ya, Bapak, ini saja doa anak-anak Bapak. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekianlah khutbah ini saya sampaikan. Tetap patuhi protokol kesehatan. Selalu pakai masker. Dan jangan pergi ke tempat keramaian. Sekian dan terima kasih.